Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian salam pencinta tanaman, salam berkeben baik sahabatani semua dalam informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagi teman-teman yang mempunyai pekarangan sempit disini saya akan memberikan teknik bagaimana cara menanam secara vertikultur tanaman tomat yang seperti ada di belakang saya ini dengan menggunakan kantong kresek pada video sebelumnya juga sudah pernah saya memberikan informasi proses penanaman ceisim dengan menggunakan kantong kresek yang ada di belakang saya ini nah bagaimana kondisi tanaman tomat kita dengan penanaman sistem kantong kresek untuk lebih jelasnya berikut kami informasikan baik sahabat pencinta tanaman semua nah inilah bekas penanaman kantong kresek sayuran ceisim yang saya sudah memberikan informasinya pada teman-teman dari part per part mulai dari proses penanaman hingga sampai panin nah bagi teman-teman yang belum lihat video proses penanaman sebelumnya bisa lihat videonya di link description video ini dan kita lihat ketahanan dari kantong kresek ini sudah hampir sekitar 4 bulanan kami menggunakannya sampai sekarang pun kelihatannya belum rapuh ya seperti itu nah bisa teman-teman perhatikan sudah lebih dari 3 bulanan kami menggunakan kantong kresek ini kekuatannya masih sangat utuh dan setelah proses penanaman sayur ceisim yang saya lakukan kemarin disini saya akan disini saya lanjutkan lagi dengan menanam tanaman tomat dan bisa teman-teman lihat tanaman tomat kita sekarang ini walaupun medianya di kantong kresek tapi ketinggian tanaman tomat kita mencapai lebih kurang 50 cm dan tanaman tomat kita malah sekarang sudah menghasilkan 2 nah kendala paling utama yang kami hadapi dalam proses penanaman tanaman tomat ini karena yang pertama tingkat curah hujan yang ada di tempat kami itu sangat tinggi sekali ya sehingga apabila tidak dilakukan perawatan maksimal tanaman tomat kita mudah terinfeksi penyakit nah kendala kedua yang kami lakukan dalam proses penanaman tomat ini karena kami amati tanaman ini agak sedikit ternaungi dengan diatasnya ada pohon rambutan kita lihat ada pohon rambutan yang sehingga mengakibatkan sinar matahari kurang maksimal diterima oleh tanaman tomat ini sehingga mungkin sedikit produktivitas buah agak sedikit berkurang ya tapi teman-teman bisa melakukannya nanti di tempat terbuka dan ini media tanam yang saya gunakan pada penanaman caisim sebelumnya saya tidak gantikan ya tidak ada pengolahan-pengolahan dari ulang kembali jadi proses setelah panen langsung saya lakukan proses penanaman tanaman tomat dan tanaman tomat kita sekarang ini sudah berumur lebih kurang satu bulanan dan untuk perawatan teman-teman tanaman tomat yang saya lakukan dengan menggunakan kantong kresek ini hanya dengan menggunakan bahan-bahan organik cair atau bahan POC yang kami buat sendiri dari sisa-sisa limba dapur ataupun sisa-sisa limba sayuran caisim kemarin yang disini sekarang kita kembalikan lagi kesini nah ini update-an terkininya semua ini bakalan-bakalan buah sudah mulai bermunculan semua teman-teman nah oke dengan pola seperti ini ya walaupun jarak tanamnya yang kalau dipikir hanya sekitar satu jengkal saja tapi Alhamdulillah produktivitas tanaman tomat kita dapat tumbuh dengan baik ini kita lihat teman-teman yang dari bawah juga menyusul secara ke atas seperti ini dan inilah solusi tepat bagi teman-teman yang ingin bertani di pekarangan sempit ya dengan dengan teknik sistem vertikultur atau penanaman ke atas dengan menghemat lahan kemudian tempat pastinya tapi juga kita bisa menanam nah untuk perawatan-perawatan lanjutan apabila tanaman tomat sudah mulai daun ada yang rusak seperti ini segera lakukan pemangkasan seperti itu ya kita lakukan proses pemangkasan supaya proses penyebaran ini apalagi di musim hujan itu rentang sekali dengan serangan penyakit bercak daun dan untuk pengendalian fungisida disini saya melakukan jenis fungisida dan bakterisida alami yang saya lakukan penyemprotan satu minggu sekali dan untuk pengocoran TOC itu juga saya lakukan satu minggu satu kali seperti itu nah perawatan-perawatan lainnya anda bisa memangkas tunas-tunas bakalan tunas-tunas air seperti ini ya ini rutin kita lakukan tapi tidak semua tunas air itu kita buang ada juga tunas air yang kita pilihara yang menghasilkan bakalan bunga contoh seperti ini ya ini bakalan bunga yang akan bermunculan semua oke teman-teman nah mungkin ini sedikit inspirasi bagi teman-teman yang ingin menanam di lahan pekarangan sempit ya dengan teknik pola sistem vertikultur nah baik sahabat pencinta tanaman semua demikianlah sedikit tips atau teknik bagaimana cara menanam tanaman tomat dengan teknik pola vertikultur lahan yang terbatas nah silahkan dicoba di rumah kalau ada yang belum jelas dari apa yang kami sampaikan dalam informasi video ini silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan yang kami di bawah ini sampai jumpa pada informasi informasi selanjutnya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Salam Pencinta Tanaman Salam Berkebut